Beralih ke informasi lainnya, tidak stabilnya harga kebutuhan pokok membuat warga sulit mendapatkan harga yang terjangkau, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan oleh karena itu, Partai Perindo gelar bakti sosial dengan membagikan beras gratis kepada warga. Akses masyarakat untuk mendapatkan harga murah semakin terbatas. Tidak stabilnya harga, menjadikan masyarakat semakin berada dalam impitan ekonomi. Hal ini menginspirasi Kartini Perindo menggelar bakti sosial bantuan beras gratis. Di Depok, Jawa Barat, pengurus Kartini Perindo membagikan beras cuma-cuma bagi warga di jalan proklamasi Submajaya Depok. Sebanyak 750 kg beras yang dibagi dalam 300 kantong disalurkan kepada warga yang kurang mampu. Rencananya, Barsos Kartini bakal rutin digelar tiap bulannya di segelas kecamatan di kota Depok. Jadi memang ini merupakan salah satu program dari Kartini Perindo yang supaya lepas sasaran dan berhak diterima oleh warga-warga di sini yang kurang mampu dan sangat membutuhkan sekali. Di Jambi, Kartini Perindo Kabupaten Bungo membagikan 50 paket beras kepada kaum lansia di desa Sungai Buluh, kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Jambi. Tidak hanya itu, Kartini Perindo berencana menggelar kegiatan pengobatan gratis, sunatan masal, dan bantuan kepatih jompo. Karena kegiatan Kartini Perindo ini langsung menyentuh ke lini paling bawah, yaitu keluarga masyarakat. Melayani seluruh lapisan masyarakat menjadi komitmen keberadaan Partai Perindo di tengah masyarakat. Komitmen ini dilakukan dengan beragam program Partai Perindo yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Timain News melaporkan.